Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi dan bagian-bagian pada kompresor denso ya kompresor tipe piston kompresor AC mobil tersendiri itu ada dua tipe ya tipe piston sama tipe rotari nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang tipe piston tapi sebelum saya melanjutkan video jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini contohnya seperti ini pada video ini nah pada kompresor kali ini ini tipe as 17pa ya menurut saya ini nah bagian-bagiannya itu yang pertama adalah kompresor rotor seperti ini ini kondisinya sudah saya bongkar nah baut untuk membungkar itu ada 5 ini ya pakai kunci L ini langsung kita buka kita lihat bagian-bagian yang ada di dalamnya nah bagiannya itu yang pertama ini adalah kepala kedua silinder blok atau rumah pistonnya rumah piston sendiri itu terbagi menjadi 2 nah ini ini yang satu terus tempat piston yang satu ini ini harusnya bisa terbelah sebentar ya kita buka esek ya anggel nih kadung kecepet ya gelo-gelo coba ya alalah sek sek break-break nah ini ini silinder blok yang pertama ini silinder blok yang kedua ada terus ini pantat kompresor ya nah isi di dalam kompresor sendiri itu yang pertama itu ada as engkolnya ini kedua piston terus ini kotri bantalannya ini terus ini klat sama sil nah selanjutnya saya akan menjelaskan tiap-tiap bagian dan isi-isi pada bagian tersebut yang pertama di kepala kompresor di kepala kompresor ini yang pertama itu ada sil sil bodi ini namanya terus yang kedua lip seal lip seal ini adalah sil yang menahan ini khas engkolnya ini agar tidak bocor ya kedua silnya ini ditahan oleh snap ring nah ini snap ring nya coba perhatikan nah itu nah lalu yang ke berapa ini dilupa oke selanjutnya ya di kepala ini ada dua plat satu plat ini yang kedua ini plat clap nah ini clap nya ini ya ini ini plat nya tipis dan ini fleksibel agak lentur ya ini fungsinya sebagai plat pano clap atau valve ya valve nya oke ini bagian bagiannya oh ya ada satu lagi ini ada tempat sepi ya sepi untuk menahan agar posisinya tidak geser-geser biar saat pemasangan itu tepat presisi ini ada sepi sepinya tapi nah ini maaf nah ini ini sepinya ini harusnya ada di sini tiap bagian ada dua nah selanjutnya kita bagian silinder blok yang pertama ini sebentar ini tak singkirkan dulu biar paham pada bagian ini itu isinya satu sama yaitu juga seal body setiap kompresor itu seal body nya ini ada tiga ya ini ada tiga satu dua tiga terus yang kedua ini roches ya nah ini bagian tengah ini roches rochesnya as atau bearingnya as oke terus yang ketiga ini ada lubang silinder lubang pistonnya ya nah pada lubang ini tiap-tiap lubang ini pasti dikasih piston nantinya pistonnya seperti ini nah ini udah baret-baret ya ini menandakan pistonnya udah agak rusak menimbulkan kompresinya tidak maksimal nah di piston sendiri ini bagian ini ada bantalan jumlahnya ada dua atas sama bawah satu-satu nah bantalannya modelnya seperti ini nah ini dia nah ini ini bisa diperhatikan ini posisinya nanti seperti ini ini terus satu di bawah lalu tengah-tengahnya ini adalah as ini nah as ini jadi intinya ini mengingkul memutar pistonnya ingkol ini oke itu tadi apalah yang lu keubah ini sudah sudah nah lalu yang kedua selanjutnya itu silinder blok yang kedua ini sama bagian terakhir belakang ini hubungnya ke pantat ini ya itu ada silnya juga ini silbodi yang kedua sama ini adalah lubang pistonnya yang ketiga itu ada serot atau bearingnya ini juga sama nah nanti itu pemasangannya itu seperti ini atas bawahnya itu seperti ini nah begini jadi piston nanti satunya itu di sini satunya dipasang seperti ini intinya begitu oke selanjutnya kita pada bagian pantat pada pantat sendiri kiri ini isinya cuma ada ini plat tadi ada dua satu di belakang satu di depan ini plat platnya ini oke yang terakhir yang tidak ada ini 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 bautnya tadi baut yang panjang tadi itu dratnya itu ada di bagian pantat ini maaf ya kotor banget gak saya bersihkan oke itu tadi oke nah selanjutnya kita ke asing colnya asing colnya itu seperti ini modelnya jadi dia berputar lalu mengangkat mengangkat atau menggeser ya mengangkat aja ya mengangkat piston tapi secara tempatnya tidak bersamaan jadi misalnya satu pistonnya bergerak ke bawah ke samping ya ke samping lalu yang satunya itu ke atas seperti ini kurang lebih seperti ini nah cara kerjanya seperti ini kalau posisi purutar otomatis nanti akan berpindah terus ya yang disini akan terus kebawah begitu nah pada bagian asing colnya ini ada ini ya dua pelat penahan pajak terus yang kedua ini rojos nah ini ini ada dua atas bawah atau kanan kiri itu ada satu satu set maksud saya satu set kalau bijiannya itu dihitung ada tiga biji seperti ini nah itu tadi sekilas pembahasan tentang kompresor ac mobil model piston ya semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tombol klik subscribe yang ada di bawah atau sesuai video yang ada di tengah ini ya tengah bawah ini contoh videonya diikuti dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya tanyakan di kolom komentar nah itu tadi oke terima kasih selamat beraktifitas semoga diberi kelancaran selalu dan jangan lupa tetap semangat menjalani hari-hari apapun profesinya jangan menyesali tetap semangat ya oke dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dingin salam sucuk salam otomotif terima kasih terima kasih dari terima kasih Terima kasih.